selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara membuat akun atau daftar akun traktir di laptop atau komputer gesel langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus masuk ke website traktir dulu websitenya itu traktir.id nah kalau kalian nggak tahu kalian bisa cari di Google traktir kayak gini traktir nah E nya dua seperti ini jika sudah kalian cari nah nanti kalian klik yang paling atas ini guys yang traktir.id websitenya resminya yang ini cara buat akun kalian klik create yang warnanya hijau nanti tampilannya bakalan berubah seperti ini nah udah deh kalian tinggal daftar saran dari ko tutorial kalian klik yang bagian isi form ini dari mulai username.na username ini kalian bisa masukkan nama youtube kalian nama Instagram kalian atau username kalian.nl disini ko tutorial akan isi dulu username nya nah disini ko tutorial username nya ko tutorial 01 nah setelah itu kalian isikan di bagian nama nah di bagian nama sini kalian bisa isi kan username kalian lagi atau nama kalian atau nama YouTube kalian bebas.ne disini sebagai contoh ko tutorial bakalan ngasih nama joko.nl setelah itu kalian isikan email aktif email aktif itu Yang gimana email yang kalian pakai Yang kalian tahu passwordnya Yang kalian pegang lah Nah disini kontrol belok kalian isi email dulu Jika sudah kalian lanjut ke bagian password Nah di bagian password sini Kalian harus mengisikan passwordnya Dengan syarat sebagai berikut Nah ini ada 8 karakter Huruf kecil, huruf besar, dan angka Jadi kalian harus memuat passwordnya itu 4 syarat ini ya Huruf besar, huruf kecil, 8 karakter, dan angka Oke disini kontrol belok kalian buka dulu passwordnya Nah disini kontrol udah buat passwordnya Setelah itu kalian ketikan ulang passwordnya Di bagian bawah sini Nah ini password yang barusan kalian buat ya Jika sudah kalian klik centang aktifkan halaman kreator Jika sudah kalian klik daftar Nah nanti akan ada tulisan di atas ini Cek email kamu dan klik link Aktivasi akun traktir Nah udah deh kalian tinggal buka email Setelah itu kalian Buka email dari traktir guys Oke disini kontrol udah buka email Dan kalian bisa lihat di kotak masuk ada email dari traktir Kalian langsung aja buka emailnya dari traktir ini Dan kalian klik yang verifikasi email ini guys Nah jika sudah kalian klik Nanti kalian akan diarahkan ke websitenya traktir Nah ini kalian bisa lihat You successfully confirmed your email address Nah jika sudah kalian login deh ke email dan password yang udah kalian buat tadi Nah disini kontrol belok kalian login dulu Nah jika sudah kalian akan diarahkan ke halaman ini guys Ini halaman pertama traktir guys Jika kalian sudah berhasil daftar Dan disini ada tulisannya lengkapi profilmu Saran dari kotutorial kalian lengkapi dulu profilnya guys Biar nggak bingung nantinya Nah jika kalian sudah klik lengkapi Kalian mulai dari atas Ini ada tulisannya avatar untuk identitas Kalian pilih avatar kalian atau profile kalian Kalian bisa cari di file explorer kalian Kalian tinggal pilih fotonya Nah disini kotutorial udah nyiapin satu foto Kalian tinggal klik setelah itu kalian pilih open di bagian pojok kanan bawah Jika sudah kalian pilih down Setelah itu kalian klik kategori akun kamu Nah disini kalian pilih guys Kalau kalian streamer Kalau kalian streamer kalian pilih streamer Kalau lain kalian pilih lainnya Nah disini kotutorial bakalan pilih streamer Dan bagian bio disini kalian bebas mau isi apa aja Kalau disini kotutorial bakalan isi membuat video Nah apa yang aku lakukan membuat video Nah membuat video tentang ini guys Aboutnya kotutorial bakalan isi channel saya tentang tutorial Nah di bagian video ini lumayan penting Ini untuk promosi channel youtube juga Nah disini kalian bisa copy paste video kalian yang udah kalian buat di youtube guys Kalau kalian punya youtube Oke kita pilih save yang hijau Kita lanjut ke lengkapi yang selanjutnya Ini tambahkan link sosial media kamu Nah disini kalian bisa klik sosial platform Kalian bisa pilih kalian punya sosial media apa Disini kotutorial pilih youtube Setelah itu kita pilih link url youtube nya Nah caranya tau gimana link url youtube nya Kalian tinggal buka youtube kalian Setelah itu kalian klik di bagian pojok kanan atas Ada tulisan channel anda Kalian tinggal klik channel anda Nanti bahkan muncul seperti ini Kalian tinggal copy yang ini guys Yang di belakangnya .com Ini kalian copy Setelah itu kalian paste kan disini guys Nah udah deh kalian tinggal save Dan tadaa udah jadi guys akun kalian Nah ini 75% Yang bagian bawah reward pertama untuk sporter Ini kotutorial gak isi ya guys ya Kalau kalian ingin isi Isikan aja gak apa-apa Nah dan tadaa disini akun kalian udah jadi Langkah selanjutnya adalah Kita harus mengatur security code Atau membuat kode pin untuk akun kita guys Kalian bisa lihat di bagian atas ini Kamu belum mengatur security code Nomor pin Untuk kamu Nah kita klik atur sekarang Untuk membuat Nomor pin kita guys Nah disini kita langsung aja Di bagian kanan kalian bisa lihat Password anda saat ini Nah disini kalian isikan password Dan kalian buat Kode security nya Ini password nya yang kalian buat tadi ya guys ya Oke kotorail bakal login dulu Nah untuk security kode ini Itu berisikan angka ya guys ya Dan di bawahnya di bagian konfirmasi security code ini Kalian isikan sama seperti atasnya ya guys ya Jadi security code kalian isikan Dan bawahnya harus sama Nah jika sudah Kalian klik simpan guys Yang warna hijau sebelah kanan sini guys Nah udah deh akun kalian sudah berhasil dibuat Oke sekarang langkah selanjutnya adalah Men-share atau mengetahui link kita guys Untuk kita bagikan ke subscriber atau followers kita Nah caranya gimana Kalian klik di bagian samping kiri sini Di bagian edit page Kalian klik Nah setelah itu kalian scroll ke bawah sedikit Kalian bisa lihat di bagian sini ada tulisannya full page Nah ini kalian klik kanan copy Jadi link inilah yang kita share Atau kita bagikan ke subscriber atau followers kita Agar ketika ada orang yang ngeklik link ini Nanti tampilannya bakalan seperti ini Joko streaming Nah ini bisa ditraktir cendol sebanyak 1, 10, 25, dan 100 guys Dan kalian Dan misalnya followers kalian atau subscriber kalian Tertarik untuk mendonesikan kalian Nanti kalau di klik next Nanti bakalan ada tulisannya seperti ini Kirim dukungan Kita bisa isi pesannya Nah ini sebagai contoh Kontrol isi semangat Jika sudah kita pilih next Nah nanti bakalan muncul pembayaran Pembayarannya ada via dana Shopee dan lain-lain Banyak banget kan Nah udah deh Kalau followers atau subscriber kalian sudah Donasi atau sudah bayar Nanti bakalan masuk ke Akun kalian guys Donasinya Nah udah deh Mudah banget bukan Dan mungkin sama segini aja Videonya ke tutorial Jika kalian ada pertanyaan Atau mungkin ingin request Tentang video tutorial lainnya Kalian bisa komentar di bagian bawah video ini Oh iya di next video Code tutorial bakalan ngasih tau Caranya untuk Buat stream overlay di OBS ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax